Vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan di Kapuas terus dilakukan. Data dari Dinas Kesehatan setempat per 2 Februari mencatat sudah ada 215 tenaga kesehatan yang disuntik vaksin COVID-19, atau sebesar 10,18 persen dari jumlah keseluruhan tenaga medis. Kepala Dinas Kesehatan Kapuas, APENDI, pada Rabu 3 Februari mengatakan sasaran vaksin tenaga kesehatan ada 2.113 orang. Dari jumlah tersebut, peserta yang sudah melaksanakan registrasi ulang sebanyak 2.099 orang. Sedangkan peserta yang ditunda vaksinasinya ada 19 orang dan 52 orang batal divaksin. Peserta ditunda dan batal karena sedang hamil dan menyusui, serta hipertensi. APENDI menambahkan Dinas Kesehatan Kapuas sudah menerima 4.200 paket vaksin COVID-19 Sinovac yang penggunaannya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Dan sudah didistribusikan ke 26 puskesmas. Yang pertama ini vaksin yang datang ini adalah sumber daya manusia kesehatan, tenaga kesehatan. Nah selanjutnya setelah ini selesai baru nanti datang untuk toko masyarakat, untuk publik, dan yang lainnya. Tanggal 29 itu sampai 3 Pupuari kita kirim nantinya ke 26 puskesmas. Dimana puskesmas yang sudah terima vaksin akan segera dilaksanakan. Nah sampai tanggal 2 Pupuari itu ada 6 puskesmas yang sudah melaksanakan vaksin untuk tenaga kesehatannya. Kemudian hari ini ada 3 puskesmas. Tentu satu hari ini ada 3 puskesmas yang melaksanakan vaksin. Nah kemudian kita tanggal 2 Pupuari itu total tenaga kesehatan yang sudah divaksin berjumlah 215 orang. Itu 215 orang. Jumlah tenaga kesehatan yang ditunda. Ditunda itu ada 19 orang. Yang ditunda itu boleh kena hipertensi, jantung, kemudian kita monitor kesehatannya selama sebulan. Bila itu normal, membaik, itu akan diberikan vaksin. Sementara itu data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah mencatat per 3 Februari. Di Kapuas ada 1.260 warga terpapar COVID-19. 1.128 di antaranya sudah sembuh, 102 pasien masih dirawat, dan 30 orang meninggal dunia. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kapuas.